Hai sobat semuanya, selamat datang di channel youtube kami Fatan Oficial. Sebelum lanjut pada videonya, jangan lupa klik like, share dan subscribe, serta aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru. Adegan Arya Saloka dan Amanda Manoko ini diprotes Putri N, imbas akting di sinetron Ikatan Cinta. Kamis tanggal 21 Januari tahun 2021, kemesraan Aldebaran dan Andin di sinetron Ikatan Cinta yang diperankan Arya Saloka dan Amanda Manoko memang bikin baper penonton. Meski begitu, imbas adegan mesra itu, istri Arya Saloka yakni Putri N ternyata sempat marah dan protes. Mengingat dalam beberapa adegan di sinetron Ikatan Cinta, kekasih dilin Syah Putra itu sering digendom dan dicium Arya Saloka. Bukan hanya itu, kemesraan Arya Saloka dan Amanda Manoko pun seringkali tatap-tatapan, pegangan tangan hingga pelukan mesra. Namun hal tersebut sempat membuat Putri N, istri Arya Saloka marah dan terbakar cemburu. Ini terungkap dalam lawancara yang dilansir tribunewsbogor.com, grup banjarmasinpos.co.id, dari Youtube Intense Investigasi, Rabu, tanggal 20 Januari tahun 2021. Bahkan, Putri N sempat memperingatkan agar Arya Saloka ingat sudah memiliki istri dan anak. Paling cuma tanya itu, sedule bisa benar lagi gap. Kayak, sedule bisa tertata gap, supaya gue pulangnya gak malam, katanya. Soalnya kan kalau gue balik malam otomatis gue nginep. Waktu gue sama keluarga berkurang, ujar Arya Saloka mengungkap protes istrinya, Putri N. Melihat protes Putri N, Amanda Manoko sempat kebingungan. Kemudian, pemeran Andin ini pun bersumpah dirinya tidak melakukan hal lebih kepada Arya Saloka di luar syuting. Yaudah, mau gimana lagi? Saya gak ngapa-ngapain lu. Saya tidak ngapa-ngapain, ucap Amanda Manoko seolah ketakutan. Kemudian, kekasih Dili Syah Putra pun menegaskan kemesraannya dengan Arya Saloka itu hanyalah akting di sinetron Ikatan Cinta. Yang pasti cuma akting aja, ngikutin skenario. Jalan ceritanya juga cukup menarik. Ceritanya beda dari yang lain. Jadi aku acungin jempol buat para tim kreatif dan penulisnya, papar Amanda Manoko. Setelah itu, Amanda Manoko menyalahkan penulis skenario yang selalu menyelitkan adegan dirinya digendong mesra oleh Arya Saloka. Gue gak tahu tuh kerjaan si penulis. Gendong mulu, gue dan Arya. Gue aja sampai capek, aduh gue digendong mulu, ucap Amanda Manoko. Diakui Amanda Manoko, dirinya seringkali merasa risih ketika digendong dan dicium oleh Arya Saloka. Meskipun saat itu, Amanda Manoko memposisikan diri sebagai Andin di sinetron Ikatan Cinta. Sebenarnya risih, atau gak kasihan juga sama lawan mainnya. Red, Arya Saloka, pasti capek, pegel. Aku sendirikan berat, papar pemeran Andin. Kini, Amanda Manoko pun hanya bisa pasrah, jika nanti diharuskan beradegan mesra dengan Arya Saloka lagi. Tapi kan mau gak mau, gimana lagi dibayar, ya kita harus nikutin dong. Maunya sutradara juga begitu, timbu Amanda Manoko. Kita sebagai pemain, udah dibayar ya udah nikutin aja deh. Lanjutnya, sang lawan main, Arya Saloka pun ikutan pasrah seperti Amanda Manoko. Ditegaskan Aldebaran, adegan mesra menggendong hingga mencium Amanda Manoko itu hanya bagian dari sekenario di sinetron Ikatan Cinta. Yah, tuntutan skenario. Di skenario-nya disuruh begitu, mau gimana lagi? Pungkas Arya Saloka sambil tertawa. Chemistri Arya Saloka dan Amanda Manoko yang apik di sinetron Ikatan Cinta, membuat netizen sering menjodohkan keduanya. Padahal, Arya Saloka sudah memiliki istri. Yakni Putri N, dan Amanda Manoko pun sudah memiliki kekasih, yakni Bilisha Putra. Namun, Putri N jutru kena getahnya. Ia mendapat komentar jahat oleh fans Ikatan Cinta yang lebih suka Arya Saloka dengan Amanda Manoko. Lantas, bagaimana reaksi Putri N? Arya Saloka buka suara mengenai hal tersebut di Youtube channel Grid Agata yang diunggah pada tanggal 16 Januari 2021. Emang banyak yang jodoh-jodohin kak Arya sama Amanda, padahal masing-masing udah punya pasangan dan saling mencintai gitu kan. Gimana sih kak Arya menikapi itu semua? Tanya Grid. Arya Saloka mengatakan jika dirinya tidak peduli mengenai hal tersebut. Diemin aja. Gue kan dari dulu orangnya bodoh amat. Gue gak pernah nanggepin sesuatu itu jadi hal serius. Udarnya. Sub indo by broth3rmax